Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam, pemirsa Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, meminta seluruh pihak untuk fokus membenahi Bandara Internasional Provinsi Jawa Barat atau BIJP Kertajati, agar bisa berfungsi secara maksimal. Hal tersebut dikatakannya saat kunjungan kerja Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat ke Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, Dadi Rohanadi, meminta semua pihak fokus untuk membenahi Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJP Kertajati, agar bisa berfungsi secara maksimal. Hal tersebut dikatakan Dadi saat kunjungan kerja Komisi 4 DPRD Jawa Barat ke Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Saat ini sertifikat BIJP Kertajati akan diperbaharui dari yang awal panjang runway-nya 2.500 meter menjadi 3.000 meter, sehingga ada fasilitas yang harus disesuaikan seperti kapasitas alat pemadam kebakaran dan sarana penyediaan aftur. Berbagai fasilitas penunjang pengoperasian Bandara Kertajati khususnya untuk penerbangan internasional pun masih belum tersedia seperti fasilitas hotel dan rumah sakit serta asrama haji untuk keberangkatan haji dan umroh. Selain itu, sarana transportasi dari dan menuju Bandara pun belum siap untuk mengatarkan penumpang ke kota-kota yang ketujuh sehingga Dadi pun berharap semua pihak untuk fokus agar bisa membenahi Bandara Kertajati serta membangun kawasan Kertajati Aero City seluas 3.248 hektare. Lupakan dulu lah Cikembar kalau begini caranya lupakan dulu Nusawiru gunakan yang ada untuk kemudian kita fokus menggarap Kertajati betul-betul bisa direalisasikan sebuah Bandara Internasional seharusnya punya rumah sakit, hotel, dan sebagainya yang jarak angkut tidak terlalu jauh. Kita butuh asrama haji, sekali lagi, kenapa asrama haji? Kaitannya dengan haji dan umroh, penduduk Jawa Barat 20% punya potensi yang begitu besar untuk pergi haji, artinya potensial market. Nah tinggal bagaimana kita melakukan dukungan terhadap itu semua sehingga benar-benar BIJB Kertajati bisa menjadi embarkasi Jawa Barat. Kepala Subdirektorat Standarisasi Keselamatan Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Dwi Afrianto meminta sinergitas dari kementerian dan lembaga termasuk pemerintah provinsi Jawa Barat untuk sama-sama melengkapi kekurangan dan fasilitas penunjang bagi pengoperasian Bandara Kertajati terutama berbagai persyaratan utama yang dioperasi odarkan untuk Bandara Internasional agar nantinya penggunaan Bandar Udara Kertajati bisa optimal sehingga akan membantu pertumbuhan ekonomi yang memang diharapkan oleh masyarakat Jawa Barat. Sinergisitas dari kementerian dan lembaga termasuk PMD Jabar untuk sama-sama melengkapi kekurangan-kekurangan daripada fasilitas penunjang pengoperasian perudara Kertajati seperti misalnya fasilitas hotel, fasilitas rumah sakit yang memang dibutuhkan khususnya untuk penerbangan internasional. Humas DPRD Jawa Barat melaporkan. Kru-kru dari perubahan internasional tadi seperti untuk hajar.